seperti buka tamiya beneran teman-teman ini dia dapat kupon lagi di bagian dalam sini teman-teman halo balik lagi bersama gue Kev Kev di Mega Therapy dan lanjut lagi dengan video yang sebelumnya teman-temannya disini ada Advante Junior Black Special teman-teman kenapa gue buat terpisah videonya teman-teman tidak digabung karena supaya gampang nyarinya ya supaya gampang nyarinya di search engine teman-teman ya jadinya ada dua video disitu kalau misalnya ini kalau misalnya kalian pengen lihat yang hanya warna hitamnya saja kalian tinggal klik kalau pengen lihat hanya warna birunya saja kalian tinggal klik teman-teman enggak perlu nyari-nyari di menit-menit keberapa gitu ya dan ini dia satu lagi ya ini sepasang teman-teman ini adalah Advante Junior Black Special teman-teman teman-teman dari Takara Tomi bentukannya sama kayak kemarin ya dia bentukannya seperti ini kayak box Tamiya beneran teman-teman ya box Tamiya beneran dan disini bagian belakangnya seperti ini made in Vietnam itu sama ya karena ini karena ini keluarnya kebarengan teman-teman ya satu pasang ini ya made in Vietnam teman-teman dan kemudian disini ada logo Tamiya nya juga ya tapi bener-bener ini kolaborasi yang sangat bagus sih menurut gue ya kasih Tamiya kayak gini teman-teman jadi ada dua ada banyak yang ini teman-teman yang suka ya dari penggemar Tomika termasuk gue dan penggemar Tamiya teman-teman dari yang gua lihat dari video-video Reels dari teman-teman ya teman-teman penggemar mainan terutama penggemar Tamiya mereka juga beli juga yang versi kayak gini-gini nih ya Tomika mengeluarkan Tamiya gitu kan Tamiya Mini gitu kan yang gua lihat ya dan langsung aja kita akan buka Mari kita lihat mobilnya kayak apa Oke gua juga penasaran sih mobilnya sih gua lebih suka yang warna hitam sih sebenarnya Fante hitam ya teman-teman ini jaman dulu banget nih teman-teman jaman-jamannya waktu apa namanya Tamiya lagi booming-booming ya teman-teman ya ini dia Oke ini dia kita lihat WD seperti buka Tamiya beneran teman-teman ini dia dapat kupon lagi di bagian dalam sini teman-teman hahaha dapat kupon lagi tetapi ya kuponnya tidak bisa dipakai di Indonesia kupon itu hanya berlaku di kalau kalian tinggal di Jepang teman-teman ini dia Avante black special nah ini wih nodanya pink coy nodanya pink wih keren kan lebih keren yang hitam kan teman-teman kan ya lebih bagus yang hitam kan lanjut lagi ya eh gua akan bahas lebih detail lagi disini ya ini mirip-mirip ininya teman-teman ya bodinya karena memang sama dia Avante ya dari kategori Avante sendiri ya teman-teman jadi bodinya sama cuma di kol-dekol yang berbeda teman-teman bagian sini masih sama ya di sini bisa muter ya ini baju bisa muter teman-teman bagian sininya bisa muter dan daikasnya tuh bagian bodinya daikasnya dan kedetailannya juga sama juga persis ya ini juga seperti ini detail banget ya tuh ya walaupun ini ini cuma cetakan dan kemudian dicet lagi tapi dia dikasih shading kayak gitu teman-teman dikasih shading hitam ya sangat detail banget mungkin permintaan dari Tamiya nya kali ya dan approval dari Tamiya nya ya dan di bagian sini ada logo nomor 5 dan sini ada logo apa nih blistering speed teman-teman blistering speed dan di sini ada garisnya ya garisnya warna silver kayak gini keren teman-teman yang ini ya tapi bagian kacanya doff teman-teman ini dia bagian kacanya sini doff nih ya bagian supir kaca kaca depannya ini doff di sini juga kasih warna silver warna merahnya sama nih kayak warna biru tadi ya warna merah kayak gini dan kemudian di bagian sampingnya di sini ada Avante Black Fury teman-teman Widi wah nggak kelihatan nih sebentar dulu gue fokusin dulu teman-teman ya karena memang auto nah ini dia Avante Black Fury teman-teman ini dia ya BRS WD cakep cuy dan di bagian sebelah kanan ini masih sama ya persis ya tidak ada perbedaan yang berarti teman-teman sini juga ada logo Avante Black Fury BRS juga warna kuning dan di bagian samping sini ya bagian sampai sini juga bisa muter dong ya tuh ya nih gue lupa nih namanya apa ya dulu gue tahu namanya nih tapi sekarang lupa teman-teman ya dan kemudian bagian sayapnya sayapnya plastik ya teman-teman ya jadi sayapnya ini tidak menyatu dengan bodi bagian depannya ini plastik nih bagian sini nih ada logo Avante 4 wheel drive teman-teman ini dia 4 wheel drive WD bagian sampingnya juga ada logo nomor 5 juga tapi warna silver teman-teman dan kemudian di bagian belakangnya di sini ada pengunci pengunjutan miaknya teman-teman ya pengunjutan miaknya seperti ini dan ini dia sayapnya terpisah ya itu dia bagian belakangnya gak ada tulisan apa-apa nih teman-teman ya polos-polos saja dan kemudian untuk di bagian bannya bagian bannya warna pink bagian velgnya warna pink ya itu lancar banget loh bagian velgnya warna pink teman-teman dan bagian depannya warna pink juga dan ini berbeda ya size-nya ya teman-temannya berbeda ya size-nya size bannya teman-temannya dan kemudian tetap ya di bagian dalam sini bisa kalian lihat di sini ada eh dinamonya ya dinamonya tapi sayang kita nggak bisa ngeliat ya karena ini nggak bisa dibuka teman-teman ya tapi nggak bisa dibuka nih gua nggak tahu nih bukannya gimana apakah bisa dibuka apa enggak ya soalnya sini ada kayak apa sih ini udah kayak besi gitu teman-teman tapi gua nggak tahu nih apakah bisa dibuka apa enggak ya nih besi ini nih kalau bisa dibuka mah keren banget nih jadi kayak Tamiya beneran Asli kalau bisa dibuka tuh kayak kayak Tamiya beneran teman-teman apakah bisa dibuka nggak sih gue penasaran jadinya teman-teman kalau bisa dibuka mah keren banget ini hehehe nggak bisa sih ya nggak bisa dibuka ya kan ini mati teman-temannya dan ini untuk apa dong gunanya ya bagian sini nih teman-teman itu dia kemudian untuk bagian bawahnya ya di sini ada Tomika Kopira Tomi Kopira Tamiya juga metin petna dan cetakannya cetakan ini teman-teman cetakan Tamiya ya dan di bagian sini ini dia ya ini tidak bolong ya teman-temannya tuh ya entah kenapa Tamiya Tamiya Tomika bikinnya yang ini tidak bolong gue juga nggak tahu nih yang ini ini nggak bolong nih teman-teman jadi kayak ada plastik jadi plastik jadi satu gitu bentuk segitiga teman-teman ya tahu nih kenapa nih ya kenapa bisa begitu dia apa mobil aslinya kayak gitu kayaknya enggak ya mobil aslinya bolong kan ya mobil aslinya itu bolong ya setahu gue sih bolong ini nih bagian aslinya jadi cuma tiang gini doang aja tiang segitiga doang kalau ini nggak bolong dia ada plastik lagi gitu teman-teman itu dia keren juga sih Tomika bikin Tamiya seperti ini ya dan nextnya bakalan gue beli lagi kayaknya Tamiya ini nih ya hahaha seru coy mengingat-ingat masa lalu ya mengingat-ingat masa-masa lalu gitu-gitu ya ini dia dua Tamiya yang baru aja gue beli teman-teman ini dia gua Tamiya yang baru aja cukup ini dia WD Avanti dua-duanya teman-teman ya nextnya nextnya tuh yang Magnum sama-sama Sonic ya nggak masalah ya Insya Allah ya Insya Allah mudah-mudahan bisa kebeli ya dalam waktu dekat teman-teman ya hahaha udah bisa kebeli yang Magnum dan Sonic itu ya teman-teman ya karena Tomika agak-gak santai sih kalau ngumpulin ya pasti karena dia Tomika itu temen-temen kalau kalian tahu Tomika itu bikin produk itu jutaan temen-temen ya hahaha jutaan ya Jadi kalau baru-baru dia santai aja nggak perlu takut hilang nggak perlu takut apa namanya nggak perlu takut hilang nggak perlu takut ketinggalan karena pasti akan diproduksi terus ya sampai dia nanti discontinue temen-temen kalau sudah discontinue barulah kalian panik tapi kalau belum discontinue nggak usah panik teman-teman ya hahaha seperti itu ini keren sih ya ini juga nih untuk yang warna merah gua kasih rating temen-temen yang warna merah yang warna hitam gua akan kasih rating ini gua kasih rating 9,8 temen-temen ya 9,8 dan sangat puas sekali melihatnya teman-temannya untuk versi Tomika ini karena mungkin eh setiap produk pasti atas persetujuan Tamiya ya teman-teman ya kalau udah kerja sekalau udah kolaborasi kayak gini pasti setiap produk yang diproduksi oleh Tomika itu atas persetujuan Tamiya jadinya kalau misalnya ada yang nggak sesuai dengan versi Tamiya nya pasti akan diperbaiki oleh Tomika teman-teman jadi Tomika berusaha untuk menyesuaikan sedetail mungkin sesama mungkin dengan produk aslinya teman-teman ya yaitu produk Tamiya nya nah itulah kenapa Tomika tuh biasanya lebih detail ya produk-produknya itu lebih detail teman-teman biasanya seperti itu dan oke teman-teman itu dia thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan sampai ketemu lagi di video berikutnya thank you sub indo by broth3rmax